kita harapkan luar biasa bagus sekarang diupayakan menggunakan helipad ya insya Allah semoga teman-teman diberikan kekehatan dan helipad untuk Super Puma itu Pak? ya Super Puma dari DINIAU dan juga airnya kita dari Bahkan ada dua helipad ada dua helipad? siap oke, pesawat itu juga yang kemarin tersebut nah itu kita belum tahu secara ternyata seperti apa nanti kita pastikan, kita prioritaskan bisa dipastikan Bang, ada berapa anggota yang sudah berada di lokasi Bang? kalau jumlahnya banyak, tengah tim darah juga sudah masuk tim darah juga sudah ada dua orang kecuali, dua orang berimu dan juga dua orang dari Koldajang untuk penolongan pertama tapi kemungkinan mereka bermalam masih ada nggak? kita tetap upayakan dengan masing-masing kalau tanah ini dihentikan sementara karena terkendala cuaca pada pukul 9 lewat 30 menit lalu sekitar jam 11 lewat 2 menit posko Polda Jambi mendapat laporan bahwa helikopter tersebut jatuh di kawasan hutan Kerinci tepatnya di perbukitan Muaro Mat Desa Tamiayi kecamatan Batang Merangin kebupaten Kerinci Jambi ya saudara helikopter milik Polri jenis Bel 412 itu ditumpangi tiga awak yang terdiri dari satu pilot yang bernama AKP Ali Nurdin S. Harahab kemudian satu co-pilot yang bernama AKP Amos Fredi P. Situmpul dan satu mekanik atas nama Aibda Susilo lalu saudara kita lihat selain diisi tiga awak helikopter milik Polri ini juga membawa 5 penumpang yang diantaranya adalah Kapolda Jambi yaitu Irjen Rusdi Hartono lalu ada Dires Krimum Pol Dajambi Kombes Andri Yunanta Yudistira lalu ada Kombes Pol Mikael Mumbunan Dir Pol RU Pol Dajambi Kompol Ayani Kos Pripim Pol Dajambi dan ADC Briptu Mohardi Aditya dan saudara kondisi dari seluruh awak dan penumpang mengalami luka-luka namun dalam kondisi selamat dan saudara proses evakuasi rombokan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono yang mengalami kecelakaan helikopter di kawasan hutan Kerinci pada hari Minggu kemarin terus dilakukan Polri menyebut tim evakuasi telah berada di lokasi kecelakaan helikopter Polda Jambi pada hari ini Polri menerjunkan dua tim evakuasi sejak tadi malam yaitu ada tim darat yang dipimpin Kapolres Kerinci dan tim udara yang menggunakan enam helikopter nah ini diketemukan tadi pagi langsung ini langsung-langsung diambil gambarnya oleh timnya Kapolres Kerinci timnya Kapolres Kerinci yang tadi pagi jam 4 sudah langsung masuk ke lokasi ya kemudian dari tim darat ini sedang menentukan titik lokasi penjemputan untuk korban ya jam 10 tadi sudah diberangkatkan tim evakuasi dengan menggunakan jalur udara baik heli dengan menggunakan heli Polri maupun heli Basarnas kemudian juga perlu saya sampaikan juga beredar video di teman-teman media ya ini yang jam 6 pagi tadi ya karena komunikasi dari tim darat yang dipimpin oleh Kapolres Kerinci sudah ada di lokasi menginformasikan kepada teman-teman yang menggunakan tim udara tim udara berhasil mendropping bahan makanan ya minuman termasuk selimut serta ada power bank yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan dengan tim yang ada baik di Kerinci maupun ada di Jambi dan saudara berikut ini adalah visual detik-detik tim SAR saat akan melakukan evakuasi Kapolda Jambi berserta rombongan yang menjadi korban kecelakaan helikopter di kawasan hutan Kerinci tepatnya di perbukitan Muaro Mat Desa Tamyai kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Jambi evakuasi dilakukan dengan menggunakan helikopter saat ini evakuasi dihentikan sementara karena masih terkendala dengan cuaca terima kasih 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 terima kasih